Kinerja APBN sampai dengan Februari 2023 terjaga sangat baik. Satu, pendapatan negara kita sampai dengan akhir Februari terkumpul Rp419,6 triliun. Ini artinya 17% dari target penerimaan atau pendapatan negara sudah dikumpulkan pada 2 bulan pertama, yaitu Januari-Februari. Kondisi ini artinya pertumbuhan dari pendapatan negara adalah 38,7% year on year, yaitu terdiri dari pajak, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Jadi sampai dengan akhir Februari pendapatan negara tumbuh 38,7%, dengan 17% total target pendapatan sudah kita kumpulkan. Kedua, untuk belanja negara sampai dengan akhir Februari kita sudah membelanjakan Rp287,8 triliun. Ini artinya 9,4% dari total belanja negara yang ada di dalam APBN 2023 sudah kita belanjakan atau sudah kita keluarkan. Atau naik 1,8% dari belanja tahun lalu. Dengan demikian, kalau lihat 1 dan 2, surplus APBN pada akhir bulan Februari adalah sebesar Rp131,8 triliun. Jadi APBN kita masih surplus secara total. Keseimbangan primer juga surplus Rp182,2 triliun. Ini posisi APBN akhir Februari. Mari kita masuk sebagai penjelasan mengenai kondisi perekonomian yang mempengaruhi kinerja APBN kita dan tentu langkah-langkah dari pelaksanaan APBN itu sendiri. Pertama, mengenai kondisi perekonomian yang terkini. Satu, kalau kita lihat negara-negara maju kondisi perekonomiannya ditunjukkan dengan satu indikator PMI manufaktur mereka. Sebagian besar adalah mulai terjadi perbaikan meskipun belum masuk ke zona ekspansi atau artinya dalam hal ini PMI manufaktur mereka membaik namun masih di bawah 50. Hanya satu yaitu Tiongkok yang sudah menembus angka ekspansi yaitu di 51,6. Ini artinya kalau negara-negara maju Amerika Serikat yang di 47,3 ini yang biru ini menunjukkan landai tapi agak menaik. Kemudian kita lihat Eropa malah justru agak sedikit melemah dan kemudian secara global di 50. Ini mengambarkan bahwa kegiatan manufaktur global sudah mulai membaik kalau dilihat dari slope, dari turun kemudian mulai terjadi perbaikan. Tentu salah satunya disumbangkan oleh RRT yang mengalami perbaikan cukup signifikan. Di negara Asia dalam hal ini, Indonesia kita masih di zona ekspansi stabil 51,2. Beberapa negara yang selama ini menjadi perhatian, Vietnam yang sempat mengalami kondisi kontraksi PMI sekarang juga mulai membaik, sudah menembus angka 50 di 51 juga. India yang selama ini juga tumbuh cukup tinggi, juga masih menunjukkan stabilitas pertumbuhan dari industri manufakturnya. Dan negara tetangga kita, Malaysia, meskipun masih di zona kontraktif di 48,4, tapi dilihat trennya adalah mulai membaik. Itu satu, jadi Indonesia posisinya cukup baik, stabil, ekspansif. Negara-negara lain yang selama ini kontraktif PMI-nya atau dalam zona kontraktif, sekarang beranjak membaik, bahkan ada yang sudah menembus zona ekspansi. Itu tanda-tanda yang cukup positif. Namun, harga komoditas global masih sangat tidak pasti, volatile. Kita lihat di sini natural gas drop-nya dalam sekali, tapi kemudian recover hanya sedikit. Kita lihat coal, batubara yang menjadi perhatian untuk kita, karena ini merupakan penyumbang juga dari sisi kegiatan ekonomi kita, mengalami koreksi yang sangat dalam. Sekarang ada di kisaran 200, kemarin sempat bawah di bawah 200 dolar per ton. Ini yang harus kita waspadai, sesudah pernah mencapai kondisi di 438 dolar per ton. Minyak bumi dalam hal ini juga mengalami koreksi, dan tetap ada di kisaran 83 untuk brand. CPO yang juga sangat memberikan pengaruh ekonomi maupun APBN kita, menunjukkan ada sedikit perbaikan harga di 948. Ini lebih baik dalam kondisi dibandingkan kondisi yang pernah jatuh di angka 720 dolar per ton. Namun kalau dibandingkan masa pertengahan tahun lalu yang mencapai 1779, jelas 948 itu lebih rendah signifikan dibandingkan harga puncaknya. Kemudian beberapa harga pangan seperti gandum, kemudian kedelai dan jagung juga terlihat masih stabil untuk soybean dan corn itu masih tinggi. Belum mengalami penurunan. Sedangkan wheat sudah mengalami penurunan. Kita lihat kemarin di dalam perang Rusia dengan Ukraine, juga pada minggu-minggu ini akan dilakukan perjanjian dengan PBB untuk pengapalan dari hasil-hasil pertanian tersebut. Ini berarti memberikan harapan bahwa harga seperti wheat, gandum akan tetap stabil dan rendah. Karena ini sangat menjadi komoditas yang mempengaruhi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah dengan adanya harga-harga yang relatif sekarang terkoreksi dibandingkan harga puncak pada tahun lalu, tentu inflasi sudah mulai agak menurun. Namun tidak cukup cepat penurunannya. Sehingga kalau kita lihat seperti di Amerika Serikat, walaupun inflasi sudah di 6,4, jauh lebih rendah dari angka sebelumnya yang pernah mencapai di atas 9, namun angka ini masih lebih rendah dibandingkan policy rate-nya Federal Reserve di 4,75. Sehingga minggu lalu sebetulnya Federal Reserve Chairman yaitu Mr. Powell mengatakan kemungkinan mereka akan tetap hokis. Dalam artian kebijakan suku bunganya mungkin masih akan meningkat. Sampai kemudian terjadi musibah penutupan dari Silicon Valley Bank yang menimbulkan suatu kondisi krisis kepercayaan sehingga Federal Reserve dan kemudian Federal Deposit Insurance serta Treasury, Yenel, harus melakukan turun tangan dengan menjamin seluruh depositnya. Ini yang menggambarkan bahwa even bank kecil seperti SVB dalam ukuran Amerika yang jumlah aset dari perbankan itu bisa mencapai 1,3 kuadriliun, angka 200 bilion aset SVB itu bisa menggoyang seluruh kepercayaan sektor keuangan mereka. Untuk Eropa juga kita lihat inflasinya sudah mulai menurun di 8,5 namun itu jauh masih lebih tinggi dibandingkan interest rate policy yang dilakukan oleh ECB. Oleh karena itu Christine Lagat mengatakan bahwa mereka masih kemungkinan menaikkan suku bunga. Demikian juga untuk beberapa negara yang lain yang kita lihat bahwa koreksi terhadap inflasi ini serta bagaimana policy rate akan menjadi faktor yang harus diperhatikan dan diperhitungkan untuk tidak menimbulkan suatu ekses atau dalam hal ini dampak dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh negara-negara maju. Indonesia sendiri kalau kita lihat perekonomian kita dalam posisi yang cukup baik dan masih bertahan baik. coba kita lihat PMI manufaktur kita ada di 51,2 masih stabil dan dari sisi kredit untuk konsumsi investasi dan modal kerja kita lihat trendnya adalah naik ke atas untuk kredit investasi bahkan double digit di 11,4 kredit modal kerja di 10,1 pertumbuhannya dan kredit konsumsi di 9,3 persen. Trendnya adalah naik ke atas. Indeks keyakinan konsumen di 122,4. Ini menggambarkan konsumen walaupun kita terus memantau inflasi dan daya belinya masih menunjukkan suatu tingkat keyakinan. Ini hal yang cukup bagus menjelang lebaran, menjelang puasa dan lebaran. Penjualan kendaraan bermotor kalau kita lihat penjualan mobil ada di level 7,4 persen grossnya. Jadi masih ada tumbuh meskipun kita lihat flat atau sedikit menurun dibandingkan posisi bulan Januari. Namun kendaraan motor roda 2 melonjak sangat tinggi 56,3 persen grossnya dibandingkan tahun lalu. Ini menggambarkan suatu kondisi optimism karena kalau masyarakat terutama yang menengah sudah melakukan belanja untuk barang-barang yang sifatnya tahan lama durable goods seperti motor atau kendaraan ataupun rumah ini menggambarkan bahwa daya belinya menunjang kemampuan mereka untuk melakukan konsumsi. Ini yang mungkin perlu untuk kita jaga terus karena ini akan menjadi salah satu fondasi untuk menjaga gross momentum kita yang sangat baik tahun lalu yaitu 5,3 persen. Hal lain yang positif dari perekonomian kita adalah wisatawan mancanegara sudah mulai masuk ke Indonesia dalam rate yang sangat tinggi dan level yang sangat tinggi. Jumlah Wisman kita mencapai 503 ribu dan rata-rata Wisman kita sudah tumbuh cukup tinggi. Oh ini pertumbuhannya. Oh jumlah Wismannya 736. Oke. Year on year-nya naik 503 persen. Ya berarti 5 kali lipat karena kondisi tahun lalu 2022 meskipun kita sudah mulai melakukan vaksinasi dan yang lain-lain Wisman belum betul-betul pulih. Nanti ini terlihat di dalam penerimaan perpajakan kita untuk sektor akomodasi dan juga terutama untuk pajak daerah maupun dari penerimaan pajak di pusat. Dari sisi sumber Wisman kita kita lihat selain yang tradisional dari daerah sekitar kita seperti Singapur, Malaysia, kita lihat RRT masih sangat kecil. Nanti kita akan lihat mungkin dengan adanya perbaikan kondisi akan menjadi lebih besar. Tingkat inflasi di Indonesia masih terjaga dengan baik dan kita lihat untuk administered price karena kita waktu itu menaikkan BBM pada bulan September memang akan tetap tinggi sampai nanti bulan September kita akan mengalami koreksi karena sudah base-nya sudah mulai menurun. Untuk volatile food ini yang harus kita perhatikan yaitu untuk makanan-makanan terlihat adanya pressure kenaikan ke 7,62. Core inflation masih tetap terjaga bahkan relatif menunjukkan penurunan. Ini berarti kita tahu bahwa sumber inflasi kita yang harus kita waspadai adalah pada volatile food. Dalam hal ini beras, kemudian kebetulan-kebetulan menjelang lebaran yang biasanya menunjukkan adanya kenaikan. Kalau kita lihat ada ayam dan telur yang justru mengalami penurunan ini yang kemudian kita bahas di kabinet bagaimana menstabilkan beras agar tidak naik tinggi dan ayam serta telur yang tidak jatuh. Ini salah satu yang kita nanti memberikan anggaran tambahan untuk bapak nas melakukan stabilisasi dengan bulok di dalam rangka untuk menjaga baik beras, ayam, dan telur. Ini yang kita harapkan akan menjaga stabilitas harga sehingga petani dan peternak kesejahteranya terjaga namun konsumen tidak mengalami inflasi tinggi. Dengan kondisi yang tadi saya sampaikan, kami cukup optimis bahwa kondisi ini akan menyebabkan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kita akan terjaga dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.